Kau ni merah hapik lah Jis Tak adalah pernah aku dengar orang kawin Cerahkan aku, cerahkan aku Cerahkan aku Kau tak kudah jadi jantan, jantan tak balu Kau, kau Apa kau merupakan yang buka-buka ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang Atau aku minta kau marah Atau aku minta kau marah Cuba kau tengok orang sebelah tu Nah, gelangnya Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah Waktu aku kalin dulu dengan kau Mak bapak kau minta uang sampai 5 ribu Aku tidak ada uang Aku pinjam mengalir Sekarang tidak ada sampai ada tiga anak Minta mengalir pun belum habis Habis dia bayar Kau tahu bunga makin naik Mak bapak kau yang salah Kalau mak bapak aku minta 5 ribu Kenapa mak bapak kau terima? Sebab kau berjanji Kau nak hidup semati dengan aku Itu sebab aku terima Kalau aku tahu kau udah minta ceri begini Aku tak ingin sama kau Abu Kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami bang Khalu inna lillahi wa inna ilahi roji'un Abu Kenapalah kau tak kasih tahu Abu Bila dia mati? Siapa yang mati bang? Kau katakan tadi Siti Bukan Siti yang mati Siti dah tinggal kami dua beranak Oh Kau Abu Bunting pun kau tak kasih tahu Tau tahu beranak Bila dia balik? Bukan beranak bang Siti dah tinggal kami dua beranak Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar Pekak Oh kakak Kakak ada di dalam Timah Oh Timah 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 Abu Kau datang berdua saja Siti tak datang Apa nak buat kak? Jodoh saya dah habis Saya dah bercerai kak Abu Kenapa kau ni nak pergi sampai gunung cerai? Ni buat apa Abu? Hutan Hutan Bukan gunung cerai Abu dengan Siti dah bercerai Haa Dah bercerai Saya dah bercerai Pasal apa yang kau bercerai? Begini bang Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan Saya tak bagi Haa itulah sebabnya Abu Kau bukan tak tahu Abu Rumah aku ni jauh daripada tepi laut Abu Kalau dekat senang Senang apa bang? Jadi pelayan? Haa Mampus lah Soal ni bang Lain yang orang cakap Lain yang kau jawab Buatlah kerja tu Orang cakap pelayan Dia cakap pelayan Asal aku cakap semua tak kenal Semua salah Salah Memang salah lah bang Lain di soal Lain yang abang jawab Astaghfirullahalazim Siti tu ikut mak nawab Eh eh mengapa pula Melarat ke mak nawab Sudahlah Abu Jangan dengarlah cakap orang tua tu Masih ni aku nak cakap Betul kata kakak Abang ni Makin dilayan Makin peka Eh kau pun nak marah aku juga Sudahlah bang Pak Baik betul abang Jamil tu ya pak Ya Baik 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 Ada makna tu Ramli Ajis Sudin Jangan main hutan Nanti demam Mari anak-anak duduk Secuk secuk isi perokok ya Hujan lebat ya pak cik Wih lebat Tapi bagus juga hujan Kita boleh belajar silat Hei Sebelumnya belajar silat Mesti belajar isim dulu Nanti pasti ambil kertas Ini kertas Ini namanya pensil kuntut Apa yang pak cikata Tulis ha Hai mambang tanah Mambang air Mambang api Mambang angin Mambang berasal Dari gunung Simambang Eh Berapa banyak Mambang Mau tulislah Tulis Eh Jangan cakap Tulis ha Baik pak cik Berdampinglah Dengan kuah air Simambang Hanya itulah Pesengku Mambang Itu sajalah Disini-sini Ayana Coba baca Cik Aziz Baik pak cik Saya baca pak cik Hai Mambang tanah Hai Mambang tanah Mambang pokok Mambang daun Mambang buah Mambang panjang Mambang pendek Mambang bujur Mambang melintang Mambang gemuk Mambang kurus Mambang tua Apa yang kau baca Dan apa yang aku ajar Aku tak ajar Ini segala Mambang bujur Mambang penek Mambang persegi Mambang melintang Hah Haji Eh Apa yang kau tulis Yang saya tulis itu Short hand pak cik Kenapa tak boleh baca Saya tulis short hand Saya baca long hand Betulkah ini putar huruf Haji 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 Ramli Ya Coba baca Oh kalau saya baca Kena berdiri Berdiri Buruh Atau baca Hai Mambang Hai Mambang kuning Mambang merah Mambang putih Mambang biru Mambang coklat Mambang hitam Mambang biru I love Pak cik Tak ajar Mambang kuning Mambang biru Mambang coklat Mambang hijau Hah Eh Ini apa yang kau tulis Tulis Arab Tulis Harap kenapa ke bawah Pasal lama Dia duduk di atas Bodoh Buta kayu Duduk Kalau yang tak Baca bodoh Kau bilang orang bodoh Sekarang Sudin baca Saya baca ya Mambang tanah Mambang air Mambang api Mambang angin Bagus Mambang mabuk Minum Brandy Ini negeri Mambang sana Ada jual beri Apa ini kau gambar orang-orang Ini bukan Orang pak cik Mambang Mambang kepala Otak kau jambul Rupanya kau Betiga ini Semuanya buta huruf Buta kayu Sekarang pak cik Perintahkan Kau mesti belajar Sekolah Tiga-tiga Ha Baik-baik Boleh buat Salam Enak Bila pak cik boleh naik Sudah lama tunggu di sini Hei Singgulah Tak sabar pergi berenang Pak Sungai besar Berantung Berantung Masuk sana Rupamu tidak ku kenal Tetapi Lobang hidungmu Tetap menjadi Pujaan hatiku Film-film Piramli Sudah berusia Lebih 60 tahun Tetapi Kita masih terhibur Menontonnya Bukan sekali Tetapi berulang kali Tambah mengagumkan Film beliau Bukan hanya Dinikmati orang Melayu Malaysia Karya beliau Ternyata mampu Menembusi Sepadan bangsa Negara Agama Dan masa Apa rahsia beliau Menghasilkan film Yang sangat berkuasa Dan evergreen Untuk tujuan ini Kita akan menggali Film Seniman Rujang Lapa Sebetulnya Ini adalah Autobiografi Zaman Emas Kerjaya Seni P. Ramli Dalam episod ini Kita kaji Penggunaan teknik Show Don't Tell Melalui babak ini Kita sudah tahu Betapa miskinnya mereka Menjual surat khabar lama Dan botol kosong Puan Ajis dan Sudin Bertekak dengan apek Ramli pula Lebih miskin Kerana tiada barang Untuk dijual Perhatikan juga Bagaimana Ajis dan Sudin Bergegas mencari barang Apabila apek datang Ramli pula Hanya memandang keluar Kita juga dapat lihat Betapa miskinnya mereka Apabila dibandingkan Dengan watak-watak lain Syaridul Salmah dan apek Masing-masing mempunyai Basikal sendiri Bujang lapuk Mereka bertiga Berkongsi naik Satu basikal Wang mereka Hanya cukup Untuk keperluan sendiri Semuanya bayar asing Walaupun sekadar Minum kopi Dan naik pecah Baru dapat 25 sen Lagi 5 sen Mereka duduk post kelas Saya duduk second kelas Second kelas Paru bayaran Bila sudah bekerja Barulah mereka mampu Membeli basikal Seorang satu Tetapi Bandingkan dengan Syaridul yang lebih kaya Ambil 20 ringgit ni dulu Buat belanja ya Mak cik ya Tak apa Dia nak orang kaya tau Kaya apa? Kaya tak kucing? Akhirnya di hujung film Kita tahu mereka Sudah hidup senang Mereka mampu Naik teksi Setara hujung Syaridul Tidak cukup dengan itu Mereka juga berebut Untuk bayarkan tambah Bagaimana? Bosan bukan Mengulang perkara yang sama Berulang kali Tetapi Itu yang dibuat oleh P. Ramli Dalam seniman Bujang Lapok Ceritanya simpel sahaja Maka perkara yang sama Diulang-ulang Bagi mengisi masa Di awal film Kita lihat Bagaimana Gaya Bujang Lapok Bayar 10 sen seorang Untuk kopi Kemudian Drama yang sama Berlaku Semasa bayar Tambang beca Perkara yang sama Diulang dalam masa Kurang 10 minit Tetapi Kenapa kita tidak bosan Di sini Perincian Dan variasi Memainkan peranan Perhatikan bahawa Duit tidak datang Dari tempat yang sama Pertama Songkok Kedua Lipatan kain Dan ketiga Poket baju Seterusnya Poket seluar Dalam kasut Dan dalam telinga Ini menunjukkan Betapa Sengkeknya mereka Sehingga Terpaksa Korek duit Di pelbagai Celah dan ceruk Bagaimana pula P.R.Ramley Menunjukkan Betapa Bising dan kecohnya Jiran-jiran Bujang Lapok Beliau Menunjukkan Pelbagai Ragam manusia Lelaki yang Diserang Isterinya Jiran Baiki motor Yang bising Lelaki Main trompet Polis datang Jumpa perempuan Pekak Dan Suami isteri Bergaduh Hai Ramli Kalau kita Tak pindah Dari rumah ini Beginilah Kita tanggung Selama-lamanya Ramli Itulah Korang tak Mau dengar Cakap aku Dulu Kalau korang Mau dengar Cakap aku Dah selamat pun Kita dah Pindah pun Ya tak Iyalah Rumah yang kau Cakap dulu Dah ada orang Tinggal belum Rumah yang mana Yang kau cakap Rumah yang itu Masih kosong lagi Tapi kalau kita Apply dapatlah Bagus juga Berapa bilik ada Bilik yang aku Tengok ada dalam Tiga bilik yang kosong Tiga bilik Baguslah Kita satu-satu Itulah Besar tak biliknya Besar tak Berapa besar lah Bilik itu Jadi panjang Itu tujuh kaki Lebar dia tu Membawa ketiga kaki Di dalam dia tu Sama dengan panjang Tujuh kaki dah Besar juga Bagus rumah tu Tiga kaki Panjang dia Tiga kaki Ada dalam Pula Itu Kubur Tempangku Nak mampus Bahalul Ini Cakap Bikin Nek darah Saya jelontak Tak 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 Bikin Main Masih Pona Kucap Kik Bikin Hidup Menemang Cakap Lebih Sikit Mau melukakan Hati Kasim Selamat Kasim Selamat Siapa dia Kasim Selamat Loya Majisit Ahli Muzik Ahli Muzik Memang Pantang Datuk Nenek Aku Ahli Muzik Anak Tidak Mengenang Jasa Hirt Hey Ini Dah Lampar Nih Ya Shut up You You Shut up Hey Sita Shut up Bianca Shut up Biyar Box No He Terima kasih.